Usai menjalani pemeriksaan di kantor polisi sektor Kalinderas Jakarta Barat, pelaku pembunuh kucing di jalan bambu air kampung Maja Kalinderas akhirnya tidak dipenjara. Pelaku bebas bersyarat dengan jaminan ketua RT setempat untuk tidak menggulangi perbuatannya. Sejumlah kucing yang menjadi korban pelaku pun akibat diracun, ini telah dikubur di halaman belakang rumah pelaku. Sementara pelaku mengaku meracuni kucing-kucing tersebut menggunakan portas. Awalnya pelaku berencana meracuni anjing-anjing liar dan menjualnya ke rumah makan yang menyajikan olahan daging anjing. Namun yang memakan umpan racun pelaku justru kucing-kucing tersebut. Ia mengaku telah menjual daging anjing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sejak 1986. Emang mungkin dari dulu dia yang saya tahu itu jualan anjing dia. Tindakannya cuma makanya saya lagi pantau terus dia, ya cuman saya hati, jangan begitu lagi lah. Memang saya kasih umpan, kalau enggak gitu enggak bisa kutangkap ini kucing. Nah eh, kucing anjing, tetap tahu kucing yang kena gitu. Biasa pacar, maka ke perut. Sementara itu sebekan pasca terungkapnya kasus penjagalan kucing yang terjadi di Medan Sumatera Utara, pihak kepolisian hingga kini juga belum menetapkan tersangka. Tim advokasi pejuang hak hidup hewan pun mendatangi polsek Medan Area untuk memantau perkembangan kasus. Bersama kuasa hukum Sonia Rizkika, pemilik kucing tayo yang kasusnya sempat viral sepekan lalu, mereka melakukan diskusi tertutup di ruangan kalit. Pemeriksaan saksi-saksi dan juga bukti-bukti, itu sedang didalami lebih lanjut, kemudian untuk kegandaan pasal yang terkait juga sudah didalami lebih lanjut. Rencananya akan gelar perkara, tapi nanti kami tunggu dulu informasi berikutnya dari polsek Medan Area. Diketahui saat ini kepolisian sudah memeriksa lima orang saksi, diantaranya korban, tetangga, serta pemilik rumah jagal. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Terima kasih telah menonton!